Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Kemudian ya Pak Ustadz, kalau kita lihat sebenarnya sih Ustadz, hukum cadar itu seperti apa sih Ustadz? Ya jadi cadar ini banyak, ada para ulama ada yang mewajibkan memang, ada yang mewajibkan dan ada yang mengatakannya itu sekedar sunnah Jadi misalkan madhab hambali di Saudi Arabia termasuk yang mewajibkan Mewajibkan dan yang agak kita kadang tersenyum itu termasuk Imam Shafi'i adalah madhab Shafi'i yang masyur, yang lebih terkenal Termasuk yang mewajibkan gitu loh Jadi kita di Indonesia ini kan madhab Shafi'i tetapi dalam hal ini malah artinya tidak mengikuti pendapat Shafi'ah yang lebih terkenal gitu Tetapi ada juga para ulama yang menganggapnya itu semacam ya sunnah, yang itu kesempurnaan gitu ya Sehingga disini kembali kepada perbedaan pendapat tadi Kalau mereka yang ingin menganggap karena dalil yang mewajibkan Ya contoh lah misalkan kalau ada yang mewajibkan, apa sih dalil wajibnya cadar gitu kan Ada dalil umum yang seperti dalam Quran Surat Al-Nur ayat 31 Hendaknya mereka janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan kecuali yang biasa nampak di mereka Dan sebagian para ulama mengatakan perhiasan itu wajah termasuk bisa jadi perhiasan wanita yang lebih mengesankan dibanding rambut misalkan Jadi ini salah satu, salah satu ini kan ayat ini dipakai juga oleh yang mengatakan tidak wajib gitu ya Sehingga ketika kita dulu ketika belajar Ya para masyaih, para ulama mengatakan yang mewajibkan itu mengatakan bahwa wajah itu termasuk perhiasan gitu loh Walaupun dalam sementara yang mengatakan tidak wajib ada dalam sebuah riwayat, dalam hadis yang itu juga Ya di banyak yang membahasnya lah gitu ya Ada yang mengatakan bukannya itu hanya kecuali wajah dan telapak tangan gitu Tapi para ulama yang mewajibkan mengatakan bahwa wajah itu termasuk zina, termasuk perhiasan gitu Sehingga lebih aula, lebih utama ditutup tidak ditampakkan dibanding misalkan yang lain gitu loh Karena kan ketika orang melihat, apa namanya, melihat wajah itu bahayanya ataupun keterkesannya itu kadang-kadang lebih besar dibanding dia melihat yang lain gitu Tapi ala kulih hal, para ulama mazhab ada yang mewajibkan, ada yang mengatakannya itu sebagai kesempurnaan Suatu yang sunnah, suatu yang kesempurnaan Tapi kita hanya katakan tadi bahwa di negara-negara yang kemudian mazhabnya hambali mereka mewajibkan Dan termasuk sebenarnya sebagian pendapat syafi'i yang masyur, yang kuat gitu Justru termasuk mazhab, jadi agak ini juga sih, kalau di Indonesia ini agak sedikit jadi apa ya Antara madhab Hanafi sama maliki Artinya syafi'i yang mestinya justru malah bercadar, malah dalam hal cadar kita tidak ini kan Tetapi ala kulih hal karena ada perbedaan pendapatan para ulama, kita bagi mereka yang bercadar Ya masya Allah, semoga itu sesuatu yang baik karena merasa wajib atau karena ingin menyempurnakan hijabnya Itu masya Allah, kalau ada pun mereka yang melihat bahwa itu bukan yang wajib Ya mereka tetap harus menggunakan hijab sesuai dengan syarat-syaratnya lah Syarat-syarat hijab itu yang harus menutupi dada dan harus lebar, harus tebal, tidak transparan, bukan perhiasan Syarat-syarat itu minimal dipenuhi lah, jangan hijab yang pendek, ketat